Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya akan mengulas mengenai kenapa hape samsung tidak bisa connect ke wifi Misalkan seperti ini Saat kita mengaktifkan wifi Klik tahan Saya akan coba aktifkan Nah saat diaktifkan, tapi jaringannya tidak bisa terhubung atau terputus Saya akan coba lagi Tapi masih tetap tidak bisa terhubung Nah jadi di video ini saya akan memberikan tips agar hape samsung kalian bisa tersambung kembali ke wifi Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai Baik, jadi bagaimana agar hape samsung kalian bisa tersambung kembali ke wifi Yaitu solusinya kalian bisa buka pengaturan Kemudian geser ke bawah Terus pilih manajemen umum Kemudian klik reset Di sini ada 1. Reset pengaturan 2. Reset pengaturan jaringan 3. Reset data pabrik Kalian pilih yang reset pengaturan jaringan Jadi ini akan mereset semua pengaturan jaringan Termasuk pengaturan wifi, data seluler, dan bluetooth Klik reset pengaturan Kemudian klik lagi reset pengaturan Setelah di reset Maka nanti otomatis jaringan akan direfresh atau kembali ke awal Seperti belum disetting Jadi kalian nanti bisa mencoba kembali menyambungkan wifi, data seluler, maupun bluetooth Setelah itu kita keluar Kemudian matikan hp nya Selang beberapa menit kemudian Kalian hidupkan kembali hp nya Terus aktifkan kembali jaringan wifi nya Demikian ulasan singkat mengenai Solusi kenapa hp samsung tidak connect ke wifi Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya